Musium Tekstil Jakarta didirikan pada tahun 1976 sebagai hasil dari upaya bersama, dipelopori oleh Gubernur Jakarta saat itu, Alisa Dikin. Ini didirikan untuk menghormati Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto, yang diresmikan pada 28 Juni 1976, pada pertengahan era 1970-an. Penggunaan tekstil, pemahaman penggunaan dan kuantitas serta kualitas produksi yang sangat jelas menurun, beberapa bahkan menjadi sangat langka. Ini memotivasi beberapa warga terkemuka Jakarta untuk mendirikan sebuah lembaga yang didedikasikan untuk pelestarian dan penelitian tekstil Indonesia. Para Himpunan Wasra Prema, Masyarakat Pecinta Tekstil, menyumbangkan koleksi dasar yang terdiri dari 500 tekstil berkualitas tinggi. Pemerintah Provinsi menyediakan akomodasi sebuah bangunan tua yang indah di Distrik Tanah Abang, Jakarta. Kata bijak hari ini adalah, kenali terlebih dahulu sebelum menilai. Karena yang tampak indah tak selalu indah dan yang tampak buruk tak selalu buruk. Terima kasih telah menonton!